Selamat datang di channel saya, Aroji Buayete Kali ini kita belajar begini cara desain template slide presentasi PPT sendiri dari nol Sebelumnya perkenalkan saya, Aroji Sehizi Buayete Saya seorang guru komputer di salah satu sekolah swasta di Sumatera Utara Nah, kali ini teman-teman kita mencoba mendesain template slide presentasi sendiri Nah, kenapa saya ini anggap hal yang pentingnya Bapak Ibu? Karena supaya ide yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kepribadian kita dan kemampuan kita dan juga latar belakangnya kita sendiri Apakah kita itu seorang yang simple atau seorang yang serius atau dalam kondisi apapun Dan juga saya memprediksi bahwa yang menyampaikan ide atau presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint ini mungkin lebih dari 50% dari antara kita Baik Bapak Ibu yang mungkin berprofesi sebagai guru, dosen, karyawan swasta, karyawan di pemerintahan, alih juga ilmuwan, dokter bahkan Dan atau di berbagai jenis profesi tertentu Kita selalu membutuhkan yang namanya presentasi ini Dan memang begitu banyak jasa-jasa yang menawarkan template slide presentasi Tetapi menurut saya itu sih kurang tepat ya Kurang tepat ya Bukan berarti tidak bisa ya Tetapi kurang tepat aja Kenapa? Karena model mereka itu bisa jadi tidak sesuai dengan kepribadian kita Dan juga kalau kita sendiri yang membuat presentasi kita Ada sesuatu rasa yang sangat bangga ya Dan kita bisa sesuaikan sesuai dengan keselera kita sendiri Nah bagi teman-teman ya dan bagi Bapak Ibu ya Kita itu mencoba ya Mencoba membuat desain presentasi ya Seperti ini contohnya Seperti ini contohnya Nah bagaimana membuatnya Nah bagaimana membuat presentasi yang seperti ini ya Saya bilang ini profesional Kenapa saya bilang profesional? Karena kita hanya fokus di bagian poin-poinnya saja ya teman-teman ya Nah secara umum Presentasi itu sebenarnya hanya dibagi empat bagian ya Bapak Ibu Yang pertama adalah judul utamanya Kemudian bagian subjudul ya dan konten Kemudian bagian konten yang tertiri Bagian slide yang kontennya tertiri atas dua bagian ya Kemudian konten yang dengan gambar ataupun juga penjelasan Dan sebenarnya ada bagian yang lain sebenarnya ya Untuk akhir-akhir itu yang berkembang adalah bagian Q&A Nah kita langsung saja teman-teman Kita coba membuat file presentasi yang baru Kita coba membuat file presentasi yang baru Kita pilih new Kemudian kita pilih blank presentation Kemudian kita pilih layoutnya yang benar-benar blank saja Bapak Ibu Oke sementara ya Bapak Ibu ya Oke 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 jadi Bapak Ibu dan teman-teman kita Mencoba ya Menyimpannya dulu ya Kita simpan dulu Ini kita simpan Save as Kita pilih tempat penyimpanan Oke saya langsung menulis nama itu adalah praktis Save Kemudian hal yang pertama yang kita lakukan itu ya teman-teman ya Bahwa kita harus bagi dulu ya Ini kita bagi 4 tadi saya bilang Tetapi kita bagi 5 aja karena kita kasih Q&A ya Ini Kemudian kita buat grupnya ya bagian section ya Add section Kemudian kita kasih judul Kemudian ini bagian Subjudul Kemudian bagian disini Conten dengan gambar Conten gambar Kemudian bagian disini adalah Q&A 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 Oke Kemudian kita langsung Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita Mengganti Warnanya ya Kita langsung dari design Kemudian pilih Format background Kemudian disini ada banyak pilihan teman-teman Kita bisa pilih Solid fill Solid fill itu Pilihan warnanya cuma satu Seperti ini Atau misalnya warna biru Ya biru aja ya Atau warna yang lain Begitu aja Nah Kemudian kalau gradient Kita bisa sesuaikan nih Teman-teman ya Modelnya bisa kita sesuaikan Atau langsung aja seperti ini Bisa Kemudian pilihan warna Bisa kita sesuaikan Kita pilih Yang Model pensil ini Oke kemudian Kita Pilih jenis warnanya Nah seperti ini Nah apakah ini bagus ya Kita sesuaikan aja Dengan sederhana kita sendiri ya Bapak ibu ya Dan teman-teman Misalnya kita pilih Warna yang seragam aja Ya Degradasinya dari atas ke bawah Seperti ini Kemudian kita pilih Kayak ini Kemudian bagian Oh sorry Kita pindah dulu ya Sebelah sini Kalau kita pilih yang bagian disini Nah kayaknya seperti ini Ya bapak ibu Kemudian bagian yang lain Misalnya kita pakai gradient Ya Untuk gradien Sorry Kita bisa Kita bisa pakai Picture or texture Ya Kita bisa pakai Yang sebelah sini Ya Oke Kemudian Untuk yang content Kita juga bisa pakai pattern Ya Kita bisa pakai pattern Yang seperti ini Ya Untuk warna garis-garisnya Kita bisa pilih di sebelah sini Pilihannya Ya Kemudian warna yang bagian dalam Kita bisa pilih bagian sini juga Oke Nah Sekiranya seperti ini Ya Bapak ibu ya Kemudian bisa juga Sebenarnya warna yang lain Bisa ya Itu tergantung Kita sendiri ya Teman-teman ya Oke Warna garisnya yang mungkin Saya ganti jadi warna yang lain Oke Warna Utamanya Bisa seperti ini Bisa juga Kemudian content Dengan gambar Bisa pakai texture aja Pilih yang ini Dan QnA Kita pilih yang solid Fill Ya Kita pilih yang bagian sini Seperti ini Kira-kira Warna backgroundnya ya Ini kurang kelihatan Kita pilih yang lain-lain aja Seperti ini Lalu kita Simpan Oke Setelah itu Ya Bapak ibu dan teman-teman Kita menata layoutnya Kita menata layout Setiap bagian ini Ya Misalnya judul Ya Judul ini Kita langsung Memilih bagian home Ya Bagian home Baru kita pilih yang Title slide Ya Kita pilih yang title slide Ya Kita pilih yang title slide Kemudian Kita langsung tulis judulnya Ini ya Oke Langsung judulnya adalah Template PPT Nah Saya ini Agak Pilih ya Teman-teman Dan bapak ibu ya Jadi Mohon maaf Kalau misalnya suara saya Kurang Jelas Begitu ya Sudah Kemudian Bagian ini Bapak ibu Kayaknya tulisannya Huruf besar semua ya Biasanya ya Judulnya Kita sesuaikan ukurannya Dan juga Jenis huruf Yang kita Mau ya Kita pilih Jenis huruf Yang kita mau Seperti ini Kemudian Untuk Background yang ini aja Bapak ibu bisa kita Menggunakan dua cara ya Kalau tadi Ini bisa kita pilih Contoh ya Ini tidak Kelihatan Langsung aja Klik kanan Ini di klik dulu Kotak-kotaknya Baru klik kanan Baru pilih Format shape Kemudian bisa pilih Jenis pilihan warna yang sesuai Ya Yang sesuai dengan kepribadiannya kita Ya Atau cara cepatnya mungkin bisa pakai ini Ya Bapak ibu ya Bagian shape ini Bagian shape format ini Ya Dari home Dari home Kemudian kita pilih Bisa memilih Yang convert to smart art Graphic Ya Ini Convert to smart art Graphic Nah Bapak ibu bisa memilih Sorry Bukan ini Bisa memilih Yang mana yang Sesuai dengan Seleranya Bapak ibu ya Misalnya bagian sini Kemudian kita bisa memilih Modelnya juga Bagian sini ya Eventnya Yang mana Ya Oke Atau Bikin ini Intercept ini Kemudian pilihan warnanya Bisa disesuaikan Ya Oke Ini kembali ke teman-teman ya Pilihannya teman-teman sendiri Yang mana Nah ini Ukuran hurufnya Saya susahkan lagi Kemudian Oke lanjut Untuk bagian sini Biasanya identitas ya Teman-teman ya Disini identitas Biasanya Oke Kita tulis Identitas Oke Biasanya juga bisa Ditambahkan Nama company-nya ya Di bawahnya Bapak ibu dan teman-teman ya Kemudian ukuran Yang bisa kita susahkan Biasanya Posisinya ini Diposisikan di bagian tengah Seperti ini Ya Atau bagian sini Kita kisah ke sini Sehingga judul PPT Kita bisa kisah ke bawah sedikit Ya Oke Ini juga tetap Ya Kita bisa menambahkan Warna background-nya ya Teman-teman ya Nah seperti ini Kemudian kita sebenarnya Bisa tambahkan efek juga ya Seperti sini Kita bisa tambahkan efek Di bagian Ini Shape format ini Bagian shape format Kemudian kita pilih Shape Effects Ini ada banyak sekali Teman-teman Efeknya Tetapi yang biasanya Saya pakai itu adalah Yang bagian Order ya Khususnya ini bagian left Atau bagian Top left Seperti ini Ya Nah Supaya ada Seperti Sedikit efek 3D-nya ya Seperti ini teman-teman Jadi ada efek 3D-nya sedikit ya Nah Next Ini anggap sudah Oke Kemudian teman-teman Biasanya kan ada efek-efek gambar Di bawah sini Harusnya Biasanya Jadi saya bisa Gunakan shape Gunakan shape Saya gunakan shape yang ini Teman-teman Di sebelah sini Oke Warnanya Disesuaikan Ya Disesuaikan Oke Misalnya Saya kasih warna merah Kenapa Karena Saya mau Coba kasih kompidasi Warna merah Kuning hitam Itu salah satu Warna kelayaran saya Juga di ini Ya Teman-teman Oke Kita lanjut Ya Teman-teman Oke Ini kita klik kanan Baru pilih format shape Ya Kemudian kita pilih Transparansinya Sampai 50% 50% Oke 50% Kemudian yang bagian lainnya Garisnya Garis pinggir Kita hilangkan aja Kemudian ini Seperti Bukan warna merah ya Oke Ini Red Benar Oke Ini red Kemudian ini Kita copy Ya Kita kasih warna Hitam Kemudian ini Satu Warna kuning Ya Ini warna Yellow Oke Ini yellow Oke Oke Anggap ini sudah Jadi Baru kita Group Ya Ctrl G Baru ini Kita taruh Di setiap slide Ya Kita taruh di setiap slide Ctrl V aja Di setiap slide Di setiap slide Di setiap slide Ctrl V Ctrl V Oke Sudah jadi Efek yang bagian disini Kemudian Kita bisa Menambahkan garis disini Bisa ya Kita kasih Shape Ya Baru efek Garis Disini Kita kasih Garis Ya Kita kasih garis Sebelah sini Kemudian Efek garis Kita bisa Sesuaikan Ya Ternyata Sketch 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 Ini Gak bisa Kita pilih Yang lain Aja Seperti ini Warnanya Bisa kita Sesuaikan Pilih Yang warna putih Ketebalannya Bisa Dinaikkan Yang warna Width Yang makin Width Sudah jadi Seperti ini Oke Sudah jadi Kita lanjut Yang bagian Subjudul Biasanya Teman-teman Biasakan Ini ya Biasakan Untuk tetap Control S Setelah selesai Menyimpan Selesai Membuat sesuatu Perubahan Langsung Tekan Control S Nah Kemudian Teman-teman Kita lanjut Yang bagian Subjudul Kita pilih Yang Ini Salah satu Aja Contoh Yang Bagian Ini Yang bagian Sini Title And Content Kemudian Kita tulis Disini Subjudul Subjudul Oke Sebelah Sini Baru Biasanya Ini kan Terdiri Banyak Bagian Conten 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 Oke Mungkin Saya tulis Disini Tetap Semangat Semangat Bekerja Tetap Semangat Berkarya Tetap Semangat Tetap Semangat Persosial Persosial Oke Anggap ini aja Kontennya ya Oke Kita next Kita langsung Kasih Ini Bagian Judul Kita bisa Warnai Dulu Background Kita kasih Warna Yang Seperti Ini Green Tulisannya Kalau green Itu Paling Tepat Kalau Warna Putih Kemudian Judul Kita Sesuaikan Jenis Hurufnya Kita Pakai Yang Aharoni A Aharoni Atau Tahoma Aharoni Atau Arial Blend Atau Arial Nova Area Black Arial Black Kemudian Ini Kita Perkecil Kemudian Kita Taruh Sepas Sini Oke Kemudian Kita Kasih Efek Kita Kasih Dulu Kemudian Kita Kasih Efek Shape Kita Kita Pilih Masa Disitu Tapi Pake Ini Shape Efek Kita Pilih Glownya Apa Warnanya Apa Kita Pilih Yang Warna Putih Diluar Kemudian Kita Pilih Shadow Saya Senang Sekali Yang Pilih Shadow Offset Ini Offset Left Left Seperti Ini Oke Sebenarnya Ada Efek Di Sebelah Sini Teman Temannya Yang Menunjukkan Wanya Dia Ini Seperti Apa 3D Ya Seperti Ini Oke Saya Perbesar Sedikit Ini Untuk Bagian Untuk Bagian Kita Pake Smart Art Aji Kemudian Kita Pilih Bagian Yang Menurut Kita Paling Tepat Tepat Teman Teman Bisa Memilih Yang Mana Kira Kira Yang Paling Tepat Begitu Ya Oke Oke Mungkin Yang Paling Tepat Adalah Bagian Ini Ya Teman Teman Ya Bagian Sini Baru Kalau Sudah Bisa Memilih Stylenya Seperti Apa Begini Begini Ya Kita Pilih Yang Ada Efeknya Sedikit Ya Bagian Sini Kemudian Kita Ganti Warnanya Ini Jadi Jadi Ini Satu Ini Kita Taruh Sebelah Sini Taruh Sebelah Sini Sini Oke Kemudian Warnanya Kita Ubah Karena Ada Warna Hijau Sebelah Sini Kita Taruh Warna Yang Lain Kita Kasih Warna Ini Kemudian Warna Sebelah Sini Bisa Kita Ganti Jadi Warna Yang Lain Oke Bisa Ya Tapi Kita Jangan Melakukan Itu Oke Kita Lanjut Ini Sudah Jadi Ya Ada Judul Dan ada Kontennya Seperti Ini Kemudian Bagian Yang Satu slide Kontennya Ada Dua Kita Pilih Yang Salah Satu Aja Misalnya Yang Comparison Ini Bisa Oke Konten Ini Perbedaan Barang A Dan B Ya Itu Judulnya Oke Sama Seperti Tadi Ya Bisa Disesuaikan Warnanya Apa Begitu Warna Huruf Hurufnya Disesuaikan Lagi Jenis Hurufnya Juga Disesuaikan Ya Jenis Hurufnya Disesuaikan Kemudian Kita Bisa Kasih Efek Shape Ya Kalau Disini Kita Coba Kasih Efek Text Aja Ya Teman Teman Disini Text Effect Kita Pilih Yang Glow Glow Warna Putih Kelihatan Ya Putih Kelihatan Teman Teman Ini Kan Kelihatan Ya Kemudian Untuk Shape Kita Kasih Line Nol Efek Kita Kasih Shadow Yang Oke 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 Kemudian Ini Kita Tulis Nama Itu Barang A Ini Barang B Barang B Oke Misalnya 1 A 2 A 3 A Itu Kriterianya Misalnya Barang 1 B 2 B 3 B Oke Ini Kontennya Kemudian Judul Judul Bagiannya Kita Atur Juga Teman Teman Supaya Kita Bisa Memilih Misalnya Kita Kasih Pilihan Warna Itu Yang Extreme Saja Satu Yang Gini Sorry Sudah Kita Pake Warna Ini Ternyata Satu Yang Ini Dan Satu Yang Kayak 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 Warna Tulisannya Kita Sesuaikan Warna Tulisannya Kita Sesuaikan Ini Warna Putih Ini Juga Cosoknya Warna Putih Kita Taruh Di Tengah Ini Kita Taruh Di Tengah Juga Untuk Yang Kontennya Langsung Aja Pake Smart Smart Art Misalnya Kita Pilih Yang Sini Oke Atau Yang Sini Ini Kira-kira Yang Paling Tepat Ini Oke Kemudian Bagian Disini Sama Juga Tapi Teman-teman Bisa Menggunakan Bentuk Yang Lain Misalnya Bagian Disini Atau Bagian Disini Atau Yang Ini Bisa Juga Oke Kita Pake Yang Bagian Disini Aja Biar Gampang Biar Sama Aja Kemudian Efeknya Kita Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Mau Misalnya Kita Mau Kasih Efek Yang Sumpah Sini Kita Kasih Efek Efek Ini Kemudian Pilihan Warnanya Kita Sesuaikan Lagi Ini Juga Kita Kasih Pilihan Sesuai Nah Kira-kira Sudah Jadi Seperti Ini Baru Control S Berikutnya Untuk Konten Gambar Untuk Konten Gambar Kita Pilih Yang Bagian Ini Salah Satu Bisa Pilih Ini Tetapi Kita Pilih Yang Bagian Yang Yang Bagian Picture With Caption Kemudian Ini Judul Judul Karena Saya Kasih Maunya Itu Ibu RR Kartini Oke Ini Tokoh Pendidikan Nasional Yang Menggerakkan Dan Menggalakkan Pendidikan Untuk Kaum Perempuan Saya Sangat Menghargai Sekali Dan Bersyukur Adanya Ibu Kartini Sehingga Mama Saya Dulu Bisa Sekolah Coba Kalau Ibu Menyampaikan Ide Tersebut Mungkin Mama Saya Tidak Sekolah Kira-kira Demikian Oke Kita Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Ini Kembali Lagi Teman Teman Mau Pilih Warna Apa Sesuai Tapi Saya Sarankan Ada Pola Warna Yang Sama Kalau Disini Kita Melihat Polanya Warna Biru Oke Ini Warna Biru Kemudian Warna Text Saya Sisi Warna Putih Saya Kasih Efek 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 Warna Ya Warna Hitam Seperti Ini Kemudian Karena Saya Sudah Membuat Text Seperti Ini Teman Teman Jadi Saya Langsung Copy Aja Text Saya Kira Juga Teman Tidak Bermasalah Di Bagian Text Pilihan Warna Text Kita Sesuaikan Atau Kita Kasih Efek Warna Hitam Baru Kelihatan Nah Ini Oke Kita Kasih Di Tengah Good Kemudian Saya Punya Gambar Gambar Ini Kopi Aja Teman Teman Bisa Memilih Gambar Dari Sini Teman Teman Tapi Karena Sudah Ada Di PPT Sebelumnya Saya Kasih Aja Saya Kopi Kemudian Ini Saya Kasih Di Atas Cut Dulu Baru Control V Sehingga Posisi Gambar Ibu Kart Ini Di Atas Baru Saya Sesuaikan Posisinya Oke Kemudian Yang Bagian Key N A Saya Tambahkan Sebuah Shape Aja Disini Saya Tulis Disini Key Besar Key Besar N N Iya N Kecil Say Oke N K Ya Oke G N E saya coba perbesar kemudian backgroundnya saya coba hilangkan ya no fill garisnya juga kemudian saya kasih efek teksnya eh warna luarnya kira-kira warnanya ya warna apa ya yang cocok oke seperti ini QnA kita kasih di tengah biasanya kan ada ok biasanya ya di template pertama ini kita kasih gambar ya teman-teman ya nah teman-teman bisa menggunakan satu video saya ya tentang menghapus background foto saya sudah menghapus background foto dan saya langsung gunakan saja ya yang sudah ada ini tapi bagi teman-teman yang belum memiliki gambar ya bisa cari aja gambar ya gambar teman-teman ya supaya lebih kelihatan profesional dan juga formal ya teman-teman ya bisa disesuaikan oke 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 kemudian biasanya itu ada garis di sini ya itu saya kurang tahu juga sih alasan kenapa biasanya mereka kasih garis ya daerah-daerah sini ya tapi biasanya kalau ada garis di sini memang kelihatan lebih bagus memang ya teman-teman oke jadi kita kasih aja garis di sini kita pilih jenis warna ya oke warna apa ya sesuai aja kita sesuai aja warna yang kita paling suka ya ini gambar saya kasih di atas ini gambar saya turunkan sedikit oke ini saya copy saya taruh di setiap slide oke 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 sebelah sini biasanya ada tiga titik seperti ini teman-teman tiga titik garis seperti ini oke satu dua oke ini terlalu besar oke 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 baru kita sesuaikan warnanya ya misalnya kita pakai gradient aja ini satu dua oke tiga ya satu dua tiga Nah kira-kira dan mungkin teman-teman Nah kalau kita perhatikan ini Kelihatannya sangat profesional ya teman-teman Dan menarik Menarik orang ketika Melihatnya ya kira-kira seperti itu Nah ini teman-teman Oke Oke Demikian teman-teman Pembelajaran kita ya Tentang Desain PPT sendiri Dari nol ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan jika teman-teman Dan bapak ibu juga merasa Ini bermanfaat Boleh di share ke teman Terdekatnya Boleh digunakan sebanyak-banyaknya Dan jika Teman-teman memiliki pertanyaan Boleh menuliskan di kolom komentar Saya akan berusaha mencari jawabannya Demikian Dan jika teman-teman juga terbeban untuk Men-support saya melalui subscribe Silahkan Dan semoga kita tetap sehat Dan tetap semangat Sampai jumpa Dan Tetap semangat Terima kasih Terima kasih